Tapi intinya tadi, sekarang ini Anda sebagai pasien, kita sebagai pasien punya hak untuk mendapatkan informasi. Jadi apabila kita mau divaksin, Anda berhak untuk menanyakan. Dan petugas jangan sampai berubah ya. Kalau Anda petugas merubah, katolah masaknya pada kemasan, itu bidana. Itu bidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, Aji, dan kita sedang di channel UI Watch. Yang keren, menarik, ya pokoknya kritis terus ya. Oke, sekarang ini kita akan komentari, kita, oh ya lupa ya. Saya lagi bersama Bang Heru Purwanto, pengamat hukum kesehatan. Apa kabar Bang Heru? Alhamdulillah. Nah, tadi kita udah bincang-bincang yang lain, dan sekarang kita akan bicara soal berita baru nih. Terkait kesehatan juga, hukum kesehatan bidangnya, kesehatan bidangnya Bang Heru. Ini ada berita di detik, di Tempo, pemerintah perpanjang masa kadar luarsa 18 juta vaksin COVID-19. Wow, 18 juta! Jurubicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito membenarkan adanya 18 juta dosis vaksin COVID-19 yang bakal ke-deluarsa dalam waktu dekat. Namun, Wiku mengatakan pemerintah telah memperpanjang masa kadar luarsa vaksin tersebut hingga dapat digunakan. 18 juta, kadar luarsa aja diperpanjang. Sorry, sorry. 18 juta vaksin yang bakal ke-deluarsa diperpanjang. Nah, kalau kita baca di berita ini, jadi sebelumnya jurubicara vaksin COVID-19, yaitu Bu Siti, sebentar. Siti Nadia Tarmizi mengatakan 18 juta dosis vaksin tersebut sebenarnya masih bersifat berpotensi, sehingga kondisi vaksin masih layak diberikan kepada masyarakat. Pak, ini gimana nih ceritanya? Sesuatu yang kadar luarsa diperpanjang? Iya. Jadi, menurut teori, masyarakat luarsa obat itu ada bermacam-macam caranya. Antara yang pakai pertumbuhan-pertumbuhan, bagaimana penyimpanannya dilakukan dipercepat, artinya bisa saja kelembabannya lebih tinggi, atau disimpan di ruangan yang suhunya lebih tinggi. Sehingga didapatlah suatu keadaan di mana produknya itu cepat rusak. Nanti mereka akan hitung dengan suhu sekian, berapa lama dia rusak, suhu sekian, suhu normal sebagainya, sehingga dapatlah diperoleh lifetime, masa aktifnya dari produk tersebut. Kemudian masa simpanannya juga diatur, ini harus disimpan pada suhu berapa. Nah, kita lihat, vaksin itu selalu harus diperoleh pada suhu yang dingin. Kita sudah sering dengar informasi bahwa kondisi penyimpanan vaksin di negara kita ini, di beberapa daerah, itu tidak menurut syarat. Sehingga secara logis, ya secara logis, itu memperpendek lifetime dari produknya. Nah, ini ternyata malah diperpanjang. Jadi, secara nalar sih, ini mengagetkan dan merisaukan. Kenapa? Karena sudah penyimpanannya selamanya diragukan, diakui loh itu loh pemerintah. Artinya logikanya apa? Logikanya adalah lifetime produk itu semakin pendek. Lebih cepat rusak. Tetapi sekarang karena ada 18 juta produk yang vaksin yang belum habis, kemudian oleh pemerintah diperpanjang masa pemberlakuannya. Berarti, misalnya nih, harusnya disitu tercantum expired atau kadal rusak pada Maret 2022 akan diperpanjang mungkin sampai apel atau main. Nah, ini kita harus hitung betul-betul. Pemerintah harus transparan. Ya, itu 18 juta itu, itu base-nya ada berapa? Base itu ada kode produksi. Kita harus lihat, yang itu base A, base B, base C misalnya. Base A itu, lifetime-nya harusnya kadal rusak misalnya kapan? Maret. Tanggal berapa? Maret 2022 misalnya. Pemerintah akan ajukan sampai kapan? Itu harus jelas. Sehingga masyarakat juga tahu. Karena kalau main berpanjang sejahat itu kan jadi-jadi orang bingung gitu. Dan ini juga menjadi semakin membuat masyarakat di bertanya-tanya. Kok begitu? Berarti perhitungannya dulu gimana gitu? Iya, iya, iya. Iya kan? Ya, jadi itu komentar saya. Jadi kita minta pemerintah transparan dalam penentukan. Karena cepat atau lambat, masyarakat akan bertanya-tanya ini. Ya, ini jadi sebenarnya sepertinya akan direvisi ya. Kalau kita lihat di berita ini, sebanyak 18 juta stok vaksin tercatat di sistem pusat. Tapi ternyata banyak daerah yang belum mengupdate data tersebut. Saat ini kita sedang dalam proses, rasanya tidak bakal sampai 18 juta, kata Siti Nadia. Ya, berapapun lah ya. Itu kan jadi kalimat bersayap kan. Dan itu ternyata, oh dirubah, ternyata cuma 9 juta misalnya. Berapapun itu. Jadi apa? Transparansi itu penting. Jadi 1.000 vaksin kadaluarsa pun tetap berbahaya. Iya, apalagi 18 juta atau 10 juta gitu. Dan kita tahu ya, kita pernah-pernah bahas gitu. Orang yang sudah divaksin pun, 3 kali vaksin, itu ternyata juga tidak kebal. Padahal teorinya vaksin itu kan buat menegah penyakit gitu. Jadi kita pernah bahas bahwa ternyata definisi vaksin COVID ini harus dirubah. Ternyata vaksinnya multiguna untuk naik kereta. Beli minyak goreng. Minyak goreng, iya. Iya kan? Ada, ada. Beberapa daerah itu lucu sekali tuh. Dan hari ini, seperti naik kereta komuter lain di Jabodetabek misalnya, itu udah nggak rapet lagi. Eh, udah nggak renggang lagi. Sudah biasa. Dan kita lihat di Jabodetabek juga level 2 ya, PPKM-nya udah diturunin. Artinya apa? Artinya orang sudah makin malas bervaksin ria. Kenapa kan? Sementara 18 juta ini mau diperpanjang lagi, jadi habisnya kapan itu? Ini bahaya. Makin lama kan makin rusak dia. Jadi, mohon maaf nih, bukan jadi untuk vaksin, malah jadi menambah penyakit. Atau meratuni. Oh, masyarakat. Bisa terjadi kan? Dengan kewajiban vaksin, bukan kewajiban vaksin, mandatori vaksin istilahnya. Maksudnya ketika vaksin dimandatorikan untuk naik pesawat, ke mal, ke hotel, sebagainya, ya orang jadi mengambil vaksin itu. Padahal vaksin itu udah mau kadar luarsa. Dan mau diperpanjang masa kadar luarsa. Jadi, kita jadi kayak diminta minum obat ya sebenarnya. Yang kita nggak perlu gitu. Bukan-bukan cuma nggak perlu, justru-justru ini udah mubahasir. Ya kan, udah mubahasir orang, udah nggak mempan lagi orang yang belum kadar berasa. Nggak mempan kok, apalagi yang udah kadar berasa. Tapi, ya jangan-jangan ini karena udah dibeli ya. Ya, memang vaksinnya udah dibeli, ini kalau nggak habis ya rugilah yang. Jadi, intinya begini, kita kok makin lihat bahwa semakin banyak kejanggalan yang terjadi. Di negeri ini. Di negeri ini. Jadi, sekali lagi, kami hanya memberikan masukan, mengkritisi untuk kebaikan bersama. Kita nggak ada niat untuk menjelekkan, nggak. Tapi kalau emang udah jelek, ya apa boleh buat. Dan yang menilai jelek itu bukan kita. Ya. Tapi, masyarakat sendiri. Jadi, ini kita hanya membahas fenomena-fenomena lucu. Yang ada di Indonesia. Indonesia saat ini. Jadi, ini Bang Heru komentarnya lucu. Jadi, vaksin aja mau diperpanjang masa kadar luarsanya, apalagi jabatan. Wah, kenapa kepikiran jabatan? Waduh. Iya, betul, betul. Jadi, itu juga lagi rame ya. Jadi, apakah ini similar atau nggak, ya itu ada yang kita pikir sendiri lah. Tapi yang pasti, tiba-tiba ada yang menyatakan bahwa ternyata netizen ternyata mendukung perpanjangan. Perpanjangan jabatan, tiga periode dan sebagainya, minimum tiga tahun. Wah, banyak versinya tuh. Padahal dimana-mana sudah demo kan, gitu. Padahal setiap hari demonya. Itu semua yang mana nih? Dalam sebulan, setidaknya teman-teman kita tuh, Aliansi Rakyat Menggugat, ARM tuh demonya itu. Setiap hari? Enggak setiap hari. Sembulan dua atau tiga kali lah mereka. Tapi mereka konsisten ya? Konsisten dengan isu utamanya ya, itu. Seseorang diminta untuk mundur gitu. Jadi, ini menarik nih, Bang, ya. Jadi ya, teman-teman. Banyak sekali sih sebenarnya yang menarik, yang bisa kita kupas, tapi rasa-rasanya akan panjang nanti. Contohnya apa? Peresmian Ibu Kota Negara, nanti masing-masing gubernur konon disuruh bawa air dan tanah. Itu kan mustrik. Kendi, kendi. Mustrik itu kan. Kenapa gitu? Kendi Nusantara. Dan seumur-umur kita 70, berapa tahun kita merdeka. Baru ini ada kejadian. Peresmian pakai itu. Atau mungkin ada terjadi, tapi ini kan ironis gitu. Kita negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi kita membiarkan ada kegiatannya seperti itu. Itu aja sih. Ya, teman-teman. Jadi makin banyak kejadian unik di negeri ini, kita hanya bisa tertawa sampai saat ini, tapi jangan sampai Anda kehilangan akal sehat Anda. Tetap kita dari UI Watch ya, Bang, ya. Kita akan terus mengkritik yang kita anggap salah, tapi kita akan mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah jika itu benar. Betul, betul, betul. Dan banyak sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah dan itu... Kita akui itu, kita akui. Tapi lebih banyak lagi yang gagal. Itu fakta, kan? Ya, itu fakta-fakta. Ya, jadi ini bukan maksud menjelekan pihak tertentu, tapi sekadar mengkritik. Dan di iklim demokrasi, siapapun bisa bicara, asal bisa, ada datanya dan sesuai dengan logika. Ini logis sebenarnya ya, ada vaksin yang mau diperpanjang itu sebenarnya logis banget ya. Nenek-nenek juga, ibu-ibu juga tahu ya, nenek-nenek lagi. Jadi mungkin saya mau memberikan apa ya, semacam bukan nasihat sih, masukan saja. Jadi kalau mulai sekarang nih, kalau Anda nanti divaksin, tolong ya, tolong tanyakan beberapa tugas, ini kapan kadal barasanya. Ingat ya, pasien punya hak untuk mendapatkan informasi. Itu di undang-undang atau di regulasi? Ada, saya ulangin lagi, ada hak pasien, ada empat hak pasien. Yang pertama, mendapatkan informasi, yang kedua, memberikan persetujuan, yang ketiga, hak atas second opinion, pendapat kedua, yang keempat adalah hak atas rahasia kedokteran, itu hak pasien. Jadi yang pertama, terlihat atas informasi itu hak pasien. Bahkan hak, kemudian hak menolak. Ya, hak menolak, hak menerima atau menolak, memberikan persetujuan. Memberikan persetujuan. Jadi kan itu kan bisa menolak, bisa menolak. Saya akan fokuskan yang pertama tadi, tentang informasi. Contoh, kalau Anda ke apotek, ya, ambil obat, itu kan dijelaskan obatnya. Obatnya ini diminum satu sehari tiga kali. Ya kan, sesudah makan apa sebelum makan. Kalau obat cair, dikocok apa enggak, kan gitu. Nah itu sama, sekarang ini kita mau divaksin. Saya waktu divaksin, saya sudah berdua akan divaksin ya. Saya selalu tanyakan, boleh lihat enggak, kadal barasanya, oh ya, petugas dikasih lihat. Oh ya, oke, waktu itu saya dikasih lihat. Ya, tapi saya yakin. Kebanyakan orang enggak nanya itu. Nah, untuk ini. Nah, kalau enggak nanya, harus ditunjukin. Ya, tergantung petugasnya ya. Ya, tapi kalau kita berkaca mungkin di negara maju ya, petugas kesehatannya ditunjukin. Oh iya, iya. Jadi meskipun kita enggak nanya, jadi kita tahu, oh. Itu etika petugas yang baik seperti itu. Cuma kan kalau bicara etika kan kadang-kadang lupa. Alasannya, oh lupa pak, kita buru-buru, bla bla bla. Tapi intinya tadi, sekarang ini Anda sebagai pasien, kita sebagai pasien punya hak untuk mendapatkan informasi. Jadi apabila kita mau divaksin, Anda berhak untuk menanyakan. Ya, jadi, dan petugas jangan sampai merubah ya. Kalau Anda petugas merubah kadang-kadang pada kemasan, itu bidana. Itu bidana. Ya, saya sebagai mantan penyidik PNS, saya tahu betul bahwa. Emang bisa diubah ya? Ya, bisa lah. Saya waktu masih bertugas itu dulu menemukan bukti ada penjual yang merubah. Istilahnya diketok magic. Jadi waktu itu, kadang warsanya 2006, tahun 2000, dirubah di 2006. Kejadiannya saya tangkap 2004. Tapi kita pakai alat, kelihatan bahwa ini AK6, apa, ekornya ini ternyata lama. Jadi seperti itu. Jadi ini, itu bidana. Motifnya ekonomi ya? Ekonomi. Itu bahaya sekali ya teman-teman ya? Nah, ini yang serah motifnya apa? Yang serah motifnya apa nih? Wah, kita nggak tahu tuh. Ya, jangan-jangan itu karena ya kalau tadi kan kita baca di berita ada banyak vaksin yang belum habis ya. Dan ya itu aja mungkin motifnya ngabisin vaksin. Oke, Pak Ero. Ada lagi atau gimana? Sudah? Saya rasa cukup. Aduh, ini pencerahan banget ya teman-teman ya. Dengan pengamat hukum kesehatan kita, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Lagi-lagi tentunya dengan isu-isu terkini ya. Terkait hukum tentunya dan terkait kesehatan. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan sampai menit ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan bagikan. Share, bagikan ya. Dan komen. Sorry, dan komen. Wabilahinofik walidahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.